Pemirsa bantuan langsung tunai pengalihan subsidi bahan bakar minyak BBM tahun 2022 sebesar Rp600.000 akan disalurkan ke masyarakat dalam waktu dekat melalui PT. POS Indonesia. Dalam waktu dekat ini, pemerintah Indonesia akan memberikan bantuan langsung tunai pengalihan subsidi bahan bakar minyak kepada masyarakat Indonesia. Eksekutif Vice President PT. POS Indonesia, Kantor Regional 6 Makassar Reional Siahaan mengungkapkan, khusus di Sulawesi Selatan ada 873.466 warga yang akan menerima bantuan langsung tunai tahap pertama. Jumlah tersebut sesuai dengan data yang telah dikantongi PT. POS sebagai pihak yang bertanggung jawab akan distribusi BLT. Ia menjelaskan, pada tahap pertama jumlah BLT yang akan dicairkan sebesar Rp300.000, sedangkan total yang akan diperoleh penerima BLT di tahun 2022 ini sebesar Rp600.000. Persyaratan yang harus dipersiapkan penerima BLT, yakni cukup membawa fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga, serta wajib surat pengantar dari kelurahan. Penyaluran sendiri rencananya akan dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah memberikan waktu 2 atau 1 bulan, sedangkan dari internal PT. POS sendiri akan melakukan percepatan 10 hari atau 1 minggu untuk penyelesaian pembayaran. Ada dua jenis model yang disiapkan oleh PT. POS sendiri. Pertama, melakukan pengantaran di rumah penerima bantuan bagi kategori difabel, serta pengambilan BLT di kantor POS. Terkait dengan penyaluran selanjutnya di seluruh wilayah yang ada di wilayah kerja kami, melibuti Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Ini kita sudah menerima data dari kantor pusat kami, tentunya dari kantor pusat kami kan dari Kementerian Sosial ya. Nah, jadi kami menerima dari kantor pusat POS Indonesia. Nah, ini saat ini data ini sedang kita olah, sedang kita proses, karena kan di sana nanti ada proses pencetakan, kemudian pembuatan surat undangan untuk hadir gitu ya, dan juga persiapan pengantaran. Nah, mudah-mudahan besok, atau paling melambat di hari minggu, ya, kita sudah mulai bisa melakukan penyaluran kepada penerima keluarga manfaat ini. Ada pun metode atau model penyaluran, kita ada dua jenis model yang kita siapkan. Yang pertama, melakukan pembayaran di komunitas, ya, di komunitas. Kemudian yang kedua, pengantaran langsung ke rumah keluarga penerima manfaat itu sendiri. Nah, terutama yang kategori defabilitas itu, itu kita antar langsung. Yang menambahkan, akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengantisipasi terjadinya nama ganda terhadap penerima BLT.